Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dengan satu guest star guest star nya harus ada reason tapi yang lima ini kita akan silahkan ke satu music director dari lima ke lima orang ini dan dia akan membantu merealisasi nah membuat ini tujuannya apa? tujuan dari Super Session itu sendiri kalau saya sebenarnya sederhana aja bahwa sampai sekarang rasa kesukuan itu masih sangat tinggi jadi artinya rasa nasionalisme yang utuh itu tidaklah sesungguhnya besar apalagi di generasi sekarang yang malah anak-anak kita tuh gak peduli jati dirinya bahwa di orang Indonesia apa bukan jadi ini ceritanya membangun anak muda untuk lebih nasionalisme dan cinta produk Indonesia ceritanya ya karena misalnya gini, negeri ini perlu dibantu kan kita melihat bencana begitu banyak rasa mau maaf misalnya simbolnya mungkin terlalu berat gitu kesatuan dalam persatuan kesatuan sudah susah kesatuan sudah susah dikabungin pula bukan saya gak tahu bukan itu simbolnya sungguh berat sungguh berat gitu jadi dengan musik saya ingin mencoba menyadarkannya gitu mengapa tidak sesederhana misalnya mengembalikan aja dulu edukasi seni musik ke at least menggugah lah ya menggugah bahwa hey kita beragam-beragam oke ini ada satu lagu buat berusia dengar ini bagaimana seorang musisi Indonesia menulis dengan bahasa asing itu tetap jadi lagu Indonesia itu yang saya maksud jadi lagu asing ini lagu-lagu saya judulnya yours man selamat menikmati kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silam silam You made me love you for so long Your smile makes me realize Our happiness is not too far beyond the reach Your smile is the only thing that I'll remember Till the end of time When I'm with you, like sadness will no longer exist Though I know, having you, will always last in my mind To be honest dear, the story goes forever But as long as you are here, as you are As humble and should be Through your smile will always lead my way Your smile inspires melodies in every notes I play Your smile and everything about you Makes me realize my place in your heart Your smile is the only thing that I remember Your smile is the only thing that I believe Keep me alive Keep me alive Keep me alive But it's not just for people who are concerned It's not just for people who are concerned Worldwide I love you I love you You can't really love me You can't really love me Seperti di acara yang... Huzmartin... Jadi sebetulnya Memperlihatkan bahwa Sistem pendidikan yang fokus Sistem pendidikan yang menyeluruh Ada pro dan kontranya Ada plus dan minusnya Nah Aku sih secara cuma mengisi aja Aku berharap Dari sisi musik Daripada pemusik Itu dulu deh yang terbangun Superstation ini Ini akan dibangun untuk Orang-orang yang sudah menjadi musisi terkenal Atau juga ada kesempatan junior mid senior Atau Tradisional mid modern Ukurannya bukan popularitas Ukurannya disini adalah Apa namanya... Jati diri Yang saya maksud adalah Dia gak perlu orang terkenal Tapi kalau dia memang datang dari orang gunung yang jago Gendang Misalnya Gak apa-apa, go ahead Justru Misalnya kalau orang itu memang ahli pemain Tifa Ya kita akan mendatangkan dia Karena dengan bersession dengan dia Pemusik yang berbeda genre ini Yang bergabung dengan dia akan dapat pelajaran Tentang Tifa Dan juga bahwa kolaborasi ini Dengan orang-orang yang seperti Faris RM Tentu saja Tentu saja Sekarang masih banyak Misalnya orang Misalnya suara Denggang Tifa itu gampang Didapet di berbagai keyboard Jadi begitu bisa bikin lagu Irian Si masuk ke langkahnya Oke pakai Tifa Tapi dia membuat patrun Tifanya itu kayak patrun Konga atau bumbu latin Atau misalnya mempergunakan suara trompet Melalui sampling keyboard Tapi ngadanya ketinggian Yang sebetulnya Tentu saja tidak sampai Jadi pengetahuan-pengetahuan ini Jadi Sengangannya ada edukasinya juga Betul Sekarang untuk maintain super session Biasanya kan gitu Suka Sorry panas-panas teh ayam gitu ya Maksudnya Ntar ada ini lagi booming Abis itu sudah down Nah untuk maintain Sampai berapa lama? Setahun? Dua tahun? Tiga tahun? Cara maintainnya gimana? Kontennya itu kan paling penting kan? Oke Jadi gini Saya ingin menempuh Dua cara Seperti gini Buat Saya selalu bilang bahwa Bahwa misalnya Bukan barang mahal dan murah Yang menjadikan pembeli berbeda Tapi Kualitas Dan Orang tahu kualitas Itu penting Ya kan Sampai sekarang Mercedes tetap laku Mau seberapa mahalnya Iya Karena memang Jelas dominannya Gitu kan Nah ini juga gitu Jadi kalau menurut saya Kalau saya sih rencananya mungkin gini Bukan hanya memperkenalkan Bukan hanya itu Tapi Juga harus dilanjutkan Dengan Dengan tindakan-tindakan Yang Yang artinya Apa namanya Meneruskan Perjuangan itu Jadi jangan sampai disitu Nah kontennya sendiri Misalnya Kalau misalnya kita bilang Oke sekarang dengan gendang Nanti dengan suling Nanti dengan apa Kalau itu kan orang udah bisa tebak tuh Mestinya kan Di setiap session Gak setiap lah Certain period Itu ada gebrakan baru Dari super session itu sendiri Tetap dengan junior mid senior Dengan Itu tetap Ya kan Yang pertama sekali adalah Masing Makanya Makanya kita tidak Tidak membatasi Karya yang ingin mereka bawakan Artinya Mereka akan Diajak Untuk berpartisipasi Atau untuk mengambil Ide yang kesehatan mereka itu Dari hal yang Tidak keseharian mereka Gitu kan Gitu kan Gitu dulu Jadi artinya Udah pasti Yang akan dilahirkan Ada sesuatu yang unik Oke Ya orang Orang akan menunggu Kena unik biasanya Iya Sekarang kan ketahuan Kalau kita shoot di Indoor gitu ya Nanti ada outdoornya Kita bisa juga bikinkan Seperti music And food gitu kan Music And Dance Gitu kan Itu akan ada Seperti itu Makanya Negara ini Ambil contoh aja Misalnya Misalnya kita merepresentasikan Grup gamelan Main sama Faris RM Jangan di studio bikinnya Tapi di gua pacitan Nah Itu 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 Jadi artinya kita akan Bukan hanya Memperlihatkan Makanya saya bilang tadi Ini bukan Bukan ajang popularitas Bukan Tapi ini ajang yang lebih Showing respect Menghargai Budaya sendiri Menghargai kultur Karena tersebut Sedih rasanya gitu Kita melihat Misalnya ada Apa waktu itu New Jungle Orchestra Di beberapa Japan Jazz yang lalu Misalnya Yang justru mainnya Luka lagu Kalimantan Gitu kan Dan jago lagi Aduh Sedih banget Gitu Ya kan Artinya Mereka bikin film kecak Misalnya Lebih detail Orang masalahnya bikin film kecak Lebih detail Kenapa kita gak bisa Padahal itu budaya kita Itu justru Itu dia masalahnya Karena kalau orang barat Dia gak mau asal Kita takut salah dong Ya Indonesia Ya Kita masih punya Gitu aja Mesti ada yang memacu ya Memacu dan memecut Sebenarnya Ini tantangannya gitu Tapi saya yakin bahwa Makanya saya bilang Karena selama ini Produk-produk industri itu Selalu hanya Memberikan hasil Memberikan produk jadi Kepada masyarakat Masyarakat tidak pernah dibawa Untuk melihat Pensil dibawa dari pohon cemara Kita nontonnya enak aja Kalau kita nonton National Geographic Atau apapun channel gitu ya Enak apa enak aja gitu Karena Mereka bisa menceritakannya Superstation itu nantinya Bisa gak Atau bisa gak Atau ada Rencana gak untuk Interaktif gitu Dengan fans Dengan Betul ya Jadi seringkali orang kan Asal komentar gitu Tapi harus didasarkan Dengan Pengetahuan yang benar Dia bisa bilang begini Dari mana ini Dari mana ini Karena Apalagi kalau kita bicara dengan Dialek Dialek kan Sangat tipis sekali gitu kan Ya betul Jadi artinya Disinilah Makanya saya ingin mengajak Semua pihak Untuk Untuk membantu kami Mengwujudkan ini gitu Artinya Sudahlah begitu lama Tidak ada Tanggung jawab Dari Dari pelaku-pelaku Dunia industri Informasi kita Yang Yang memperkenalkan Dari ini gitu Makanya Orang sering melihat itu Wah Saya baru berada di Eropa Disini juga banyak sebetulnya Hal-hal yang unik gitu kan Misalnya Pemusik pun juga begitu gitu Artinya Saya mau ditanya Misalnya Lu Lu kenapa gak nonton Genesis Gua lebih bagus dari Genesis Ya mestinya Tapi Bukan Bukan sombong ini masuk Tapi artinya Kita mesti tap ini loh Iya Kita mesti nge-tap bahwa Indonesia itu Populasinya besar Iya Tiga empat terbesar di dunia Iya betul Jadi marketnya itu besar sekali Betul Justru orang-orang luar Musisi itu datang kesini Untuk show Kenapa gak orang kita Yang juga Bergerak untuk Tap Banyak sekali Saya gak sebut Salah satu grup barat yang Setiap tahun kesini gitu ya Karena memang sebetulnya Mereka di barat sini juga gak laku-laku amat Disini mereka laku Tapi itu Itu makanya Taktik strategi marketing itu benar-benar memang Mesti Mesti Gitu Itu makanya saya bilang Disini saya ingin bikin Acara circosium Tentang marketing Tentang Nah pertanyaannya Waktu Berfikiran Punya ide super session ini Dulu pernah ada yang buat gak? Pernah ada ide Gini Gini Kalau sampai 5 kultur jadiin satu seperti yang ide yang ingin saya bawa ini sebetulnya Belum ada Belum ada Tapi Bahwa itu berbau misalnya kadang-kadang mengambil musik Sulawesi Itu sering terjadi Tapi misalnya Contoh Almarhum Hari Rusli Misalnya Saya terus terang Ini sebetulnya juga saya dapat Dari Ketika saya mendampingi Hari Rusli Almarhum Saya melihat Dia menemukan hal-hal yang Oh iya Ternyata Tempo gondang itu sama sama disko Misalnya gitu Sesimpel itu Ini sebetulnya Ini sebetulnya Ketongkat Keturk 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 Supaya orang enak nari Ini sebetulnya sama disko Tapi ini agak sedikit Lebih banyak Kolaborasi dengan yang lainnya Jadi gak cuman One on one gitu ya Satu dengan satu Well Ini akan menjadi Selamat tinggal